Intro Masih bersama saya Ulfauhli ya, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Doga Korsleting Listrik, gudang penyimpanan barang dari plastik di balik papan terbakar. Intro Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan memastikan ibu kota Nusantara aman dari ancaman megatrus atau gempa bumi dasyat. Intro Ribuan orang ramaikan pesta Manutung Cukut atau membakar ikan di Tanjung Redep Berau. Intro Mega proyek ibu kota Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara masih berlangsung. Munculnya kabar megatrus atau gempa bumi dasyat yang akan terjadi kini menjadi pembahasan serius berbagai pihak. Menanggapi keresahan tersebut, Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan memastikan IKN aman dari ancaman megatrus. Mereka begitu yakin karena telah melakukan kejian sebelum pembangunan wilayah tersebut mulai dikerjakan. Menurutnya, wilayah Kalimantan yang berpotensi terdampak oleh megatrus adalah Tarakan, Berau, dan Bontang. Bukannya bukan karena subdaksi, karena longsoran. Sehingga adalah setiap jengkel wilayah IKN kami identifikasi. Batuannya seperti apa, model kecepatan di situ kalau gelombang lewat seperti apa, toksoilnya seberapa tebang, dan toksoilnya itu jenisnya seperti apa, apakah jenis tanah keras atau lembek dan lain-lainnya. Nah, hasil dari mikro jenis kami bahwa wilayah IKN yang direncanakan akan dibangun oleh Bapak Penas itu ternyata aman dari bencana bapak-bapak. Kalau untuk wilayah IKN, ancaman megatrus relatif sangat aman. Orang jauh sekali, kalau megatrus akan di utara Sulawesi, sementara IKN di sekitar-kitar Balikpapan. Dan itu tidak akan berpengaruh. Megatrus hanya berpengaruh pada panggilan timur seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Oh ya, katanya sih rumah yang diutusnya. Saat ini pembangunan tahap 1 di kawasan inti pusat pemerintahan sudah mencapai 93 persen. Diperkirakan tahap 1 ini akan selesai akhir tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Para anggota dan pengurus Forum Komunikasi Rukun Tetangga atau FKKRT Kota Tarakan ini melakukan pertemuan dengan anggota DPRD. Para ketua RT ini mendesak agar DPRD segera mengevaluasi kinerja penjabat wali kota. Desakan ini muncul setelah layanan publik terganggu setelah penjabat wali kota membatalkan SK pengangkatan jabatan fungsional di lingkup Pemkot Tarakan. Mereka juga meminta agar DPRD turun ke lapangan dan melihat situasi di masing-masing dinas atau badan yang kini tidak bisa melayani dengan maksimal akibat pelowongnya jabatan penentu kebijakan. Kita tidak menunggu gejolak itu muncul, kita tidak menunggu nanti bergejolak baru diadakan, dicari jalan keluar. Nah sebelumnya itu kita mau supaya betul-betul di crosscheck, dilihat. Karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa ketika misalnya ASN yang bersangkutan dikembalikan kepada tempatnya semula, yang kemudian mungkin sudah menunjukkan jabatan bagus, kemudian turun ke bawah, apakah ada jaminan bahwa mereka akan bekerja dengan baik? Wakil Ketua DPRD Tarakan memastikan pihaknya sangat serius menangani masalah ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta penjelasan dari pemerintah kota melalui rapat dengar pendapat. Minta dia evaluasi. Teman-teman forum RT berpendapat dan mendapatkan bukti juga bahwa ada pelayanan publik yang terganggu. Sehingga meminta mendesak kepada teman-teman anggota DPRD untuk segera ini ada penyelesaiannya. Nah bahkan teman-teman forum RT merekomendasikan empat poin ke DPRD. DPRD Tarakan juga akan mendatangi kementerian dalam negeri guna memastikan SK pembatalan tersebut telah dikirimkan ke kemendagri. DPRD harus bekerja cepat agar persoalan ini segera terselesaikan dan layanan kepada publik tidak terhambat. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Citra Niaga Samarinda yang pernah populer di awal tahun 90-an kini mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Sejumlah fasilitas mulai dari taman, tempat bersantai hingga pintu jalan masuk dan keluar diperbaiki agar kawasan ini kembali diminati warga. Tidak hanya mempercantik penampilan, Citra Niaga juga akan dilengkapi petugas pengamanan. Ini dimaksudkan agar pengunjung merasa nyaman saat beraktivitas di kawasan tersebut. Nanti setelah semua fasilitas infrastruktur ini selesai, baru kita masuk memberikan edukasi kepada penjual, pedagang bagaimana menata barang sehingga e-catching, sehingga menaruh istatawan. Nanti kita rencananya juga jadikan kawasan ini kawasan tertib oleh Satpol PP. Jadi setelah operasional, maka di sini akan ada tim yang akan jaga, agar kawasan ini selalu nyaman dan tidak ada gangguan apapun yang bisa di... di apa yang sering seperti sebelumnya dialami oleh para pengunjung. Hingga selasa sore, pengerjaan sejumlah fasilitas di Citra Niaga masih berlangsung. Dipastikan dalam waktu dekat, kawasan ini akan kembali layak menjadi tempat berekreasi yang aman bagi masyarakat. Iswanto melaporkan dari Samarinda.